Intro Ya untuk kalian yang suka sekali bersepeda mungkin program dari Pemprov Nikai Jakarta untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari goes ke kantor. Mungkin jadi satu hal yang cukup menarik ya, karena nantinya akan ada fasilitas-fasilitas dan juga infrastruktur-infrastruktur yang akan dibuat khusus untuk pengendara sepeda. Dari point of view dari Pak Putut sendiri yang sehari-hari pakai sepeda ke tempat bekerja, fasilitas yang diharapkan dan kayaknya ini akan tepat guna kalau dihadirkan gitu, apa saja Pak Putut? Ya tentu saja selain jalur sepeda, jalur sepeda atau lajur sepeda, kemudian yang paling penting saat ini adalah tempat parkir. Di fasilitas umum, misalnya terminal, stasiun, karena banyak teman-teman yang mix commuting. Mix commuting, jadi yang rumahnya terlalu jauh, itu mereka mix commuting antara sepeda dengan angkutan publik. Jadi komputer lain atau Transjakarta, begitu kan. Nah seringkali kita kesulitan parkir di sana. Lalu fasilitas umum yang lain misalnya mal, gedung-gedung perkantoran, itu sering kita kesulitan harus parkir di mana. Sebenarnya kalau keluhan kawan-kawan adalah tidak ada yang spesifik buat sepeda, gitu kan. Kalaupun nggak ada, kami digabung dengan motor pun nggak jadi persoalan. Membayar pun juga tidak jadi persoalan. Yang penting boleh dulu, boleh dan aman untuk parkir. Tapi ada yang nggak boleh ya sejauh ini? Ada, saya nggak usah sebut tempatnya, tapi ada, begitu. Padahal secara spes nggak makan tempat banyak, gitu. Iya, betul. Ada. Beberapa masih ada keluhan. Nah itu yang paling penting, begitu mas. Lalu ya tempat untuk mandi lah, tempat mandi atau ganti baju dan segala macam yang layak lah. Sudah sering ketemu sama Pemprov, menyampaikan apa yang sebetulnya dibutuhkan, apa yang dikeluhkan soal hak pengendara sepeda. Sejak zaman Bapak Voke sih kami sudah selalu sampaikan ya, Bapak Voke, kemudian ganti Pak Jokowi, lalu Pak Ahok, dan sekarang Pak Sandi, begitu. Ya kita selalu sampaikan. Nah itu seperti apa feedbacknya? Ya kalau bicara hari bersepeda, Jumat gitu ya, Pak Jokowi dulu kan sempat lakukan juga, Pak Ahok juga beberapa kali lakukan, hanya mati, kan tidak konsisten. Nah sekarang Pak Sandi sudah memulai hal yang sangat baik, ya kami berharap konsistensinya ada terus, fasilitas tumbuh terus. Jadi dari 10 penilaian saya tadi bisa menjadi 100, dari orang yang bersepeda misalnya jadi 10, menjadi 100 juga, begitu. Artinya ketika makin banyak orang beralih keangkutan publik dan sepeda, maka kok saya percaya kemacetan bisa kita bantu urai, gitu. Walaupun mungkin tidak sebanyak bagaimana, tapi paling tidak bantu terurai, lah. Betul, kemacetannya terurai dan juga secara kualitas udara juga akan lebih meningkat, gitu ya, kalau banyak yang menggunakan sepeda. Nah 2017, perhatikan sekali si kualitas udara di DKI, 365 hari itu tercatat hanya 29 hari barangkali yang dinyatakan bersih, ada datanya itu. Nah ini kan memperhatinkan, ya harus menjadi perhatian kita semua, gitu. Harusnya ini menjadi trigger supaya memang ya beralih ke sepeda atau beralih ke kendaraan umum, gitu ya? Iya, betul. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, saya kira menjadi tanggung jawab kita semua yang berada di Jakarta. Baik, oke. Kalau bicara soal manfaat-manfaatnya lah ya, dalam bersepeda dari rumah ke kantor, kalau nggak salah tadi rumahnya Pak Putut di Tangerang, ya? Tangerang, saya sekarang lebih sering berkantor di Tangerang. Secara jarak 24 km. Iya, kalau saya ke kantor pusat saya 55 km. Iya, itu nggak ngos-ngosan Pak, nggak capek. Semua butuh kebiasaan, saya kira. Oke. Jadi apal dulu, Maret 2006, saya hanya seminggu sekali, lalu seminggu dua kali, seminggu tiga kali, naik seminggu, hampir setiap hari, Senin sampai Jumat. Lalu saya pindah ke Jakarta, 55 kg, ya kalau setiap hari nggak sanggup lah. Akhirnya ya seminggu sekali, seminggu dua kali, kemudian saya gunakan sepeda lipat, mix komuting dengan base. Ya, itu bisa hampir setiap hari juga. Manfaat yang Pak Putut terasakan apa? Ada banyak faktor. Yang pertama adalah waktu, ya. Kalau yang sekarang ini 24 kg, saya 1 jam 15 menit rata-rata dengan bersepeda. Saya pakai mobil 1 jam 30 menit, 1 jam 45 menit. Oke. Nah, implikasinya adalah 3 liter BBM, saya bisa hemat. Biasa mobil sebulan sekali servis menjadi 3 sampai 4 bulan sekali, kan? Dari aspek kesehatan, Alhamdulillah, tadi saya sudah sampaikan, medical check-up saya setiap tahun selalu clean, bersih. Bicara produktivitas, ya ini bukan bermaksud sombong. Saya pekerja, saya pekerja. Biar orang-orang mengetahui value-nya apa, gitu. Saya Alhamdulillah beberapa kali menjadi the best employee di kantor saya, ya artinya itu menunjukkan produktivitas, kan? Betul, ya gitu. Ya, lebih sehat, lebih produktif, dan lebih on time juga mungkin. Betul. Sampai kantor, karena waktunya lebih cepat. Betul sekali. Jam 8 kita kerja, jam 7, 10 saya sudah sampai kantor. Sehingga setengah 8 saya sudah siap bekerja. Oke. Komunitas Bike to Work sendiri gimana tuh? Sejauh ini anggotanya sudah berapa? Kegiatannya apa saja? Ya, kalau komunitas Bike to Work ini adalah sebuah gerakan. Ini yang saya mesti luruskan kepada teman-teman bahwa Bike to Work adalah organisasi yang kita bentuk karena sebuah gerakan sosial, sosial movement untuk mengajak sebanyak mungkin masyarakat menjadikan sepeda sebagai alat transportasi. Nah, namanya gerakan maka kami tidak mewajibkan seseorang atau harus menjadi anggota. Jadi kita tidak mencatat yang namanya keanggotaan. Jadi kami melihatnya adalah sebagai partisipan gerakan. Oke. Jadi kalau bicara partisipan gerakan, ya Alhamdulillah kita punya lebih dari 100 kontak wilayah di seluruh Indonesia yang ya bersama-sama untuk mengajak masyarakat menjadikan sepeda sebagai alat transportasi alternatif. Gitu, Mas. Kegiatannya siapa akhir pekan? Ada gathering? Ada kegiatan bersepeda bersama? Ya, tidak masih tergantung wilayah masing-masing. Kebetulan kalau Tangerang besok kami ada gathering. Ya, segeda bersepeda bersama dengan kawan-kawan. Saling merimain, saling mengingatkan manfaat bersepeda. Oke, secara range usia, kalau ingin bergabung dengan gerakan ini? Siapapun, jenis sepeda apapun, terbuka. Oke. Iya. Baik, ya. Serah jenis sepedanya sendiri yang direkomendasikan lah ya, yang cukup aman. Katakanlah kalau untuk saya, saya juga kebetulan rumahnya di Tangerang agak jauh ya. Untuk menuju ke Jakarta. Jenis sepeda yang mungkin ergonomis ya istilahnya. Nyaman, kemudian juga aman. Nah, itu ada spesifikasinya nggak sih? Sebenarnya nggak terlalu bagaimana. Jenis sepeda itu relatif. Kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Jadi, yang penting adalah bagaimana kita nyaman dan cocok dengan sepeda itu. Jadi, mau sepeda tua, sepeda modern. Ya, kalau sekarang kan macam-macam ya, ada sepeda touring, ada BME, ada MTB. Bagaimana kita nyaman saja. Ya, jadi kalau tidak ada spesifik tertentu, ini sangat enak untuk bike to work misalnya. Kembali lagi ke orangnya. Ya, saya juga gonta-ganti, saya kadang pakai sepeda lipat, kadang sepeda touring, kadang sepeda on-tail tua saya juga pakai. Yang penting nyaman buat kita. Ibarat seperti pakaian kan harus pas. Kalau kegedean juga nggak enak, sepeda juga nggak enak. Sepeda pun juga demikian. Yang penting ukuran sepeda itu cocok dengan kita, nyaman kita pakai. Oke, sehingga mau murah sekalipun kalau nyaman juga akan enak. Baik, tips aman sekali. Kalau tadi Anda sampaikan pakai baju yang warnanya catchy, kemudian juga safety gearnya harus. Apa aja? Ya, minimal helm. Helm, oke. Jadi, kalau saya, atribut saya yang saya pakai adalah helm, sarung tangan, kemudian sepatu, kemudian velcro. Velcro itu seperti ini. Buat apa tuh, Pak? Ini kalau saya pakai celana panjang, ini adalah supaya celana saya tidak nyangkut rantai. Oh, baik. Ya, kemudian kalau malam, saya biasa pulang malam, saya biasa pakai windbreaker untuk penahan dingin. Penaan angin, ya. Kemudian lampu depan belakang, kalau malam kita harus pastikan itu. Balik lagi bahwa keberadaan kita harus diketahui oleh orang lain. Baik. Oleh pengendara yang lain. Nah, kita tidak sekedar meminta orang lain untuk melihat kita. Kita pun juga harus melihat mereka. Kita pun juga harus disiplin tentu saja. Harus takat aturan lalu lintas tentu saja. Ya, ya. Kewajiban kita sebagai pesepeda sama dengan mereka lah. Baik. Ada yang bilang cat eye saja kalau di belakang sepeda itu sudah cukup. Apa namanya, nggak perlu pakai lampu yang nyala. Pakai baterai, cat eye saja katanya cukup. Tapi gimana? Ya, tergantung situasi dan kondisi juga. Ya, kadang kalau terlalu gelap kan juga nggak ini ya. Nggak mantul. Betul. Jadi kembali, selalu kami sarankan bahwa pastikan ketika kita bersepeda malam ada lampu belakang. Pastikan itu. Lampu depan. Supaya kita tahu ketika ada lubang, ada ini kan kita tahu. Tidak semua jalan di Indonesia ini kan bagus semua. Masker khusus untuk kota-kota besar yang memang banyak sekali kemacetan, banyak sekali jumlah. Kami selalu sarankan gunakan masker. Kami selalu sarankan gunakan masker. Karena biar bagaimanapun tingkat polutan setiap daerah berbeda. Jadi, yang tahu adalah kita masing-masing perlu masker atau tidak. Ya, alhamdulillah kalau jalur saya sekarang relatif tidak terlalu pekat begitu. Ya, saya berani tanpa masker. Tetapi ketika di jalur-jalur tertentu, jam tertentu, saya juga gunakan masker. Itu kembali ke kebutuhan masing-masing. Ya, semoga memang fasilitas dan juga infrastrukturnya semakin diperbaiki agar yang dari 10 menjadi 100 ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Muto sudah hadir di sepuluh kami hari ini. Terima kasih Mas Fiki, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman di bagi itu Pak. Iya, baik. Baik, bisa siaran berita satu di channel saat ini bisa Anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play. Demikian dialog langsung hari ini. Anda bisa mengiripan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi berita satu.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Nantikan langsung setiap hari di Berita Satu News Channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.